Kalian sudah datang kemari, tidak perlu berpikir untuk pulang kembali. Lin Fan menarik pedangnya dan menatap rombongan bersenjata di hadapannya. Orang-orang yang sebelumnya melepaskan hawa pembunuh itu, kini menjadi gentar. Menyadari diri mereka bukanlah tandingan Lin Fan, meskipun menang secara jumlah. Orang-orang tersebut mengutuk Xiaoxian dalam hati mereka. Sejauh yang mereka ketahui, Lin Fan sedang berpergian membawa seorang bayi yang pastinya akan membuatnya kesulitan bertarung dengan musuh dalam jumlah besar. Tidak disangka, ada yang bersedia membantu Lin Fan menjaga bayi tersebut. Rebut bayi tersebut dari anak kecil itu. Kelemahan Lin Fan adalah bayi tersebut. Salah satu orang berbisik pada lainnya. Jangan berpikir aku akan membiarkan kalian melakukan itu. Lin Fan memiliki pendengar yang tajam, sehingga ia bisa mendengar bisikan tersebut. Tanpa ragu, Lin Fan maju menyeram menggunakan pedangnya. Xiaoxian menyaksikan pertemuan tersebut dari jarak cukup jauh, sambil berusaha menghibur bayi yang di gedongnya. Xiaoxian, apa yang terjadi? Xiaoxian menoleh ke atas dan menemukan Fang A meninggalkan kamarnya setelah mendengar keributan di lantai dasar. Fang A melompat di lantai dua dan mendarat di sebelah Xiaoxian. Fang A keheranan melihat Xiaoxian sedang menggedong seorang bayi. Guru! Xiaoxian menjelaskan secara singkat situasinya pada Fang A. Fang A menganggut pelan, kemudian melihat pertempuran yang sedang terjadi tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dalam waktu begitu singkat, separuh orang yang mencoba menyerang Lin Fan sudah tumbang di tanah dan tidak bernyawa. Fang A bisa melihat Lin Fan adalah pendekar tingkat tinggi yang ilmu silatnya bahkan di atas dirinya. Orang-orang itu memanggil paman berabut-abut tersebut dengan nama Lin Fan. Lin Fan? Fang A lihat begitu terkejut ketika mendengarnya. Xiaoxian, paman tersebut ada yang menyebut namanya. Fang A sekarang mengerti. Lin Fan bisa saja menghabisi semua orang tersebut dalam tiga jurus, tapi dia berusaha membunuh semua lawannya dengan cara yang rapi, sehingga tidak banyak darah yang keluar dari tubuh musuh. Fang A merasa Lin Fan melakukan semua itu karena Xiaoxian menyaksikan pertempuran tersebut. Masih bisa memikirkan kondisi Xiaoxian yang sedang melihat pertarungannya. Meskipun Lin Fan menyelesaikan pertarungannya dengan berusaha membuat tidak terlalu banyak darah, tetapi tetap saja, bau Ami segera mengisi udara, dan tidak lama lagi, aroma mayat pasti memenuhi penginapan ini. Fang A hanya bisa tersenyum kagum melihatnya. Lin Fan menyaruhkan kembali pedangnya. Dia kemudian melihat Fang A yang menangkan topeng berada di samping Xiaoxian. Senior Lin! Fang A memberi hormat pada Lin Fan. Namaku Fang A, anggota dari Lembah Seratus Pedang. Pendekar berwajah giyok! Lin Fan menekat alisnya. Sebuah kehormatan Senior Lin pernah mendengar tentanku. Fang A tersenyum lembut. Xiaoxian kemudian mengenalkan Fang A sebagai gurunya pada Lin Fan. Xiaoxian menyadari bahwa pikiran keduanya lebih berpusat padanya, yang tidak terganggu setelah melihat pertempuran berdarah di depannya. Ternyata kau berasal dari Lembah Seratus Pedang. Sepertinya dalam beberapa tahun, setekal Lin akan memiliki pendekar hebat lainnya. Lin Fan tertawa lantang memuji Xiaoxian. Senior Lin terlalu memuji. Fang A menganggut pelan. Xiaoxian masih bingung mengapa penginapan ini menjadi reruntuhan, jika ternyata pertarungan yang terjadi hanya seperti ini. Melihat kemampuan Lin Fan, meskipun bertarung dengan mengendong bayi pun, akan tetap mampu menghabisi semua lawannya tanpa kesulitan yang berarti. Paman Lin, Xiaoxian berniat mengembalikan bayi yang dikondongnya pada Lin Fan. Xiaoxian sendiri masih kebingungan, mengapa dirinya tidak bisa mengingat jagoan sahibat Lin Fan dari kehidupan sebelumnya. Xiaoxian, sepertinya paman harus meminta bantuan sedikit lebih lama. Selesai Lin Fan berkata demikian, terlihat tiga orang lain memasuki penginapan. Xiaoxian mengerutkan dahinya. Dia bisa melihat ketiga sosok ini merupakan pesila tangguh yang kekuatannya setara atau sedikit di bawah fangan. Pada pakaian yang dikenakan ketiganya, terdapat simbol kalan jengking merah berukuran cukup besar. Ling Fan! Kau pikir wisata berhidup setelah membunuh adik kecil kami? Salah satu dari ketiga orang tersebut menunjuk Lin Fan. Ah, kupikir aku hanya bisa membunuh satu dari empat jenera kalan jengking merah. Kalian mengantar diri kalian sendiri kemari membuatku tidak perlu repot memburu kalian. Lin Fan terjengung lebar sebelum kembali menarik pedangnya. Xiaoxian, berdiri di belakang guru. Fang Ang menyuruh Xiaoxian berlindung padanya. Xiaoxian menurut, dia sadar meskipun Lin Fan memiliki ilmu silat yang tinggi, belum tentu bisa menahan gerakan ketiganya dengan mudah. Melihat kehadiran ketiga orang ini, Xiaoxian baru memahami alasan penginapan ini menjadi reruntuhan dalam kehidupan sebelumnya. Jika Lin Fan bertarung menghadapi tiga jagoan setikat ini sambil mengendong bayi, pastinya akan mengalami banyak kesulitan. Bahkan, dapat terluka parah biarpun berhasil menghabisi ketiga lawannya. Tempat ini terlalu sempit. Bagaimana jika kita bertarung di luar penginapan? Tanya Lin Fan, Mengapa kami harus menutupi kemangguanmu? Selesai berkata demikian, salah satu dari ketiganya langsung maju, menyerang menggunakan sebuah cambuk. Lin Fan menyambut serangan itu tanpa rasa takut. Seorang lain yang menggunakan senjata golok ikut menyerang Lin Fan, sementara satu yang tersisa dengan senjata tombak berlari cepat ke arah Fang'an dan Xiaoxian berada. Lin Fan ingin berusaha menghentikannya, tetapi dua orang lain menggunakan segenap kemampuan mereka untuk menahan Lin Fan. Ketiganya sadar bukanlah tandingan Lin Fan, jika bertarung dengan adil. Mereka mengetahui Lin Fan membawa seorang bayi yang menjadi kelemahannya. Xiaoxian, gunakan kesempatan ini untuk melihat ilmu berlendiri dari lembah satus pedang. Fang'an tersenyum lembut, sebelum maju menyambut musuh yang bersenjata akan tombak. Beraninya ikut campur urusan kelompok hal yang jaking merah! Pria bersenjata tombak itu menyerang dengan beringas. Fang'an memainkan pedangnya untuk menepi semua serangan tombak tersebut, sekaligus menggunakan teknik langkah kaki yang lincah, pertarungan keduanya pun bisa dibilang berimbang. Pandangan Xiaoxian sedikit berbeda. Meskipun Fang'an kelihatan berimbang dengan lawannya, tetapi sebenarnya Fang'an jauh lebih unggul. Fang'an baru berusia 22 tahun sekarang, sementara lawannya sudah hampir 50 tahun. Jadi, bisa dilihat Fang'an jauh lebih berbakat dari lawannya. Xiaoxian menahan nafasnya. Rasanya sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melihat permainan pedang Fang'an. Teknik pedang yang digunakan Fang'an begitu lincah, dan memiliki banyak bentuk. Teknik ini didamakan ilmu pedang burung camar. Ya, ini salah satu teknik pedang yang masih digunakan Xiaoxian, saat mendapat julukan pendekar pedang suci. Tanpa Xiaoxian sadari, air matanya menetes melihat permainan pedang Fang'an. Sesekali, Xiaoxian bersumpah dalam hatinya untuk mengobati Fang'an, terima kasih. Terima kasih.